Intro Pintas seni dan budaya Tionghoa di Indonesia bisa dinikmati pasca kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sejak Oktober 1999 lalu. Selain Barongsai dan Lyong, seni yang terus berkembang adalah Wayang Potehi. Kesenian yang sempat dilarang pada era Orde Baru itu, kian bebas dimainkan di tempat umum dan rumah peribadatan. Albert, warga Tionghoa di Ibu Kota Indonesia Jakarta, kini leluasa untuk bisa menikmati tontonan Wayang Potehi. Sebelumnya, ia kerap menonton pada beberapa tahun saja, saat ia kecil di tahun 1960-an. Namun, sejak pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto berkuasa di tahun 1967, pertunjukan Wayang Potehi mati suri. Padahal, Wayang Potehi menjadi benang merah yang kuat antara keturunan Tionghoa di Indonesia dan leluhurnya di Tiongkok. Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Wayang Potehi kembali bangkit. Terus setelah zaman Gus Dur, baru lebih banyak lah dikelempeng-kelempeng pada perayaan-perayaan tertentu dia keluar. Ceritanya ya kebaikan-kebaikan aja semua itu isinya. Kesatria, kebaikan, orang-orang yang harus berbuat baik lah. Wayang Potehi merupakan pertunjukan boneka terbuat dari kain, diiringi beberapa alat musik seperti gembreng, rebab, dan tambur. Konon, Wayang Potehi dimainkan pertama kali ketika dinasti Tiu Ong berkuasa sekitar 3.000 tahun yang lalu di Tiongkok. Wayang ini berasal dari distrik Wangzu di Provinsi Fujian, yang kemudian dibawa imigran Cina ke Indonesia sekitar abad 16 hingga abad 19. Mentasan Wayang Potehi biasanya menjadi persembahan untuk para dewa, dan lazimnya dimainkan di halaman kelenteng. Jadi fungsi ritualnya adalah sebagai persembahan kepada dewa yang dianut atau dipercaya oleh mereka yang nanggap Wayang Potehi itu. Salah satu tempat peribadatan yang kerap menanggap Wayang Potehi adalah Vihara Dharma Jaya atau Sintek Bio di daerah Pasar Baru, Jakarta. Kalau upacara ulang tahun Kongco aja, setahun tiga kali. Wayang Potehi ini boleh bilang udah langka ya sekarang ini ya. Jadi saya bangkitkan kembali gitu. Kini tidak hanya di rumah ibadat, Wayang Potehi juga dipentaskan di tempat perbelanjaan di ibu kota Jakarta. Wayang Potehi bisa dimengerti bukan hanya masyarakat Tionghoa karena dimainkan dalam bahasa Indonesia. Padahal pada masa masuknya pertama kali di Nusantara, Wayang Potehi dimainkan dalam dialek asli Cina Hokian. Beberapa lakon yang sering dibawakan dalam Wayang Potehi adalah Xin Jin Kui. Salah satu jeneral pada zaman dinasti Tang di masa pemerintahan Kaisar Taesong yang sangat terkenal. Lakon yang kerap dimainkan sudah kini dipastikan menjadi tokoh-tokoh di dalam kesenian drama dan musik khas suku Jawa yakni ketoprak. Seperti misalnya, tokoh Xin Jin Kui Yang diadopsi menjadi tokoh Joko Sudiro. Kini, kesenian Wayang Potehi dikembangkan oleh kalangan non-Tionghoa dari etnis Jawa yang beragama Islam. Sulit dijumpa di Indonesia seorang dalang Wayang Potehi yang berasal dari etnis Tionghoa. Salah satu dalang adalah Sugiyo Waluyo atau biasa di Sapa Subur. Ia sudah 17 tahun menjadi dalang Wayang Potehi. Terima kasih. Bukan ada pertunjukan Wayang Kulit. Di tepegok itu ada Potehi. Berada dari saya sering bermain di situ. Di tangan dalang-dalang non-Tionghoa, kini keberadaan Wayang Potehi dipertaruhkan. Melalui mereka, kalangan Pionghoa di Indonesia bisa menikmati tradisi leluhur mereka. Melalui mereka, kalangan Pionghoa di Indonesia bisa menikmati tradisi leluhur mereka. Melalui mereka, kalangan Pionghoa di Indonesia bisa menikmati tradisi leluhur mereka. が원 Pionghoa di Indonesia bisa menikmati tradisi leluhur ke Anda dan pulang. Kalangan Pionghoa di Indonesia bisa menikmati tradisi leluhu mereka. Terima kasih. Terima kasih.